Tribuner, saat ini tidak sedikit masjid di Indonesia yang sengaja dibangun dengan desain arsitektur yang unik dan menarik. Salah satunya, Masjid Asodikin, masjid yang berada di Desa Madura, Kejamatan Wanareja, Kabupaten Celacap ini, dibangun menyerupai perahu. Seperti halnya perahu yang mengapung di atas air, Masjid Asodikin juga didesain berdiri di kelilingi danau buatan. Masjid ini pun menarik perhatian masyarakat hingga ramai dikunjungi warga dari dalam maupun luar Kejamatan Wanareja. Seperti apa? Selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Pinky Anggera ini, reporter dari Tribun Jatang. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Kandeya. Selamat siang Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi, seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa saat ini Masjid Indonesia didesain dengan arsitektur yang berbeda, tidak seperti Masjid pada umumnya yang berbentuk, yang memiliki kubah. Nah, sekarang masih banyak yang didesain, menyerupai kapal, menyerupai perahu, dan didesain unik-unik. Nah, sama halnya dengan masjid lain, di Cilacat ada salah satu masjid yang didesain menyerupai perahu Tribuners. Dan seperti halnya perahu, masjid ini juga berada di tengah-tengah dana buatan atau berada di tengah-tengah air Tribuners. Nah, nama masjid ini adalah Masjid Al-Saudikin yang berada di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacat. Masjid Al-Saudikin ini berdiri di kawasan res area, rumah makan Telaga Sunda, yang memiliki luas kurang lebih sekitar 100 hektare Tribuners. Nah, Tribuners tentunya dengan bentuknya yang unik ini, unik tentunya ini menarik ya Tribuners untuk dikunjungi oleh masyarakat yang melintas ya Tribuners. Karena memang untuk Masjid Al-Saudikin ini sendiri berada persis di pinggir Jalan Nasional Bandung-Purokerto Tribuners. Sehingga masjid ini dikenal oleh masyarakat luas dan juga cepat dikenal oleh siapa saja yang melintas di kawasan jalan tersebut. Nah, Masjid Al-Saudikin ini memang sengaja dibangun oleh pemiliknya, didesain secara langsung oleh pemiliknya yaitu Hajang King. Jadi, Hajang King ini pemilik res area Telaga Sunda. Nah, Hajang King ini sendiri sengaja membangun masjid berbentuk perahu agar menarik-menarik para pengunjung res area untuk sekalian beribadah ketika beristirahat di kawasan res area tersebut. Nah, Tribuners tentunya Masjid Al-Saudikin ini menarik ya, menarik dan juga menggagal sekali Tribuners. Nah, ketika kita datang ke Masjid Al-Saudikin ini, kita akan disambut dengan batu tulang Tribuners berwarna putih di halaman masjid. Jadi, batu yang menyerupai batu karang ini akan menyambut kita ketika kita datang ke Masjid Al-Saudikin. Nah, Tribuners kemudian kita ketika memasuki kawasan, memasuki masjid bagian dalam, bedu gerak saksa dan juga batu akik hitam yang ukurannya sangat jumbo Tribuners. Ini bobotnya sendiri berkisar 11 ton Tribuners. Nah, selain itu, karena memang Masjid ini berada di tengah-tengah danau, kita juga disugurkan dengan panorama pulau-pulau di sekitar Danau Telaga Sunda ini Tribuners. Selain itu, ada pula bangunan kastil bergaya Eropa yang berada di seberang Masjid Al-Saudikin ini. Nah, Tribuners, untuk Masjid Al-Saudikin ini, buka setiap hari Tribuners selama 24 jam, karena memang berada di kawasan rest area. Kemudian, Tribuners untuk dapat memasuki kawasan Masjid Al-Saudikin ini, kita tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis Tribuners. Jadi, bagi Tribuners yang melintas di Jalan Nasional Bandung-Purau Kerta atau melintas di Jalan Penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah ini, bisa mampir ke rest area dan bisa menunaikan ibadah di Masjid Al-Saudikin. Karena selain untuk beribadah sholat lima waktu, di sini juga untuk ibadah sholat cuma Tribuner. Jadi, Masjid ini tidak diperguna, difungsikan untuk sholat lima waktu saja, tapi difungsikan juga untuk sholat jumat. Nah, Tribuners tentunya dengan keunikan yang dimiliki, yang tadi saya sebutkan, menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melintas. Dan selain itu, Masjid Al-Saudikin ini saat ini sedang viral, Tribuners, karena keunikan bentuknya dan keindahan serta megahnya Masjid Al-Saudikin ini. Nah, Tribuners banyak sekali, karena memang lokasinya berada persis di pinggir Jalan Raya. Jadi, Masjid Al-Saudikin ini saat ini sedang viral, dan juga banyak dikunjungi oleh para pengunjung Tribuner, tidak hanya dari wilayah Kabupaten Cilatap saja, namun juga dari kota-kota tetangga Tribuner, seperti dari Ciamis, kemudian dari Banjar Patromat, dari Pangandarang, kemudian dari Purokerto, dan juga dari daerah Salam Rebas. Nah, kemarin kita juga berbincang dengan salah satu pengunjung dari Banjar Patromat, bahwa memang Masjid Al-Saudikin sudah terkenal sampai ke Tanah Sunda ya, Tribuner, sehingga memang banyak sekali wisatawan-wisatawan yang berasal dari pengunjung atau wisatawan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, Tribuner dengan keunikan dan keindahan dari Masjid Al-Saudikin ini, tentunya ini menjadi salah satu referensi wisata religi yang ada di Kabupaten Cilatap ya, Tribuners. Selain kita dapat beribadah di sini, kita juga dapat menikmati keindahan pemandangan di sekitar Masjid Al-Saudikin yang berada di tengah Danau Buatan, Danau Talagasuda. Demikian, Dea. Baik, terima kasih Rikan Pingki untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, Rikan Kam juga sudah mewawancarai langsung pengelola Masjid Al-Saudikin, yakni Denny Ramdhani. Berikut liputannya. Bantuk-bantuknya sendiri itu termasuk sebuah kebenikan yang dikonsep sama Pak Jengki. Jadi itu sudah leo konsep dan sebagai ketertarikan tersendiri itu untuk orang-orang supaya masuk dan beribadah di Masjid Al-Saudikin ini. Keunikannya itu dari bantuk masjid, termasuk juga di dalamnya ada batu besar yang menjadi sebuah ciri khas. Keunikannya itu ada batu tulang di halaman masjid ini. Ini itu sih keunikan dan kelebihan dari Masjid Al-Saudikin itu. Ya, batu tulang ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!